Halo guys, gue mau unboxing ikan bala shark Gue suka banget ikan ini Harganya murah, tapi tergantung daerah kalian Ini gue beli satunya itu Rp. 5.000 Ada penjual yang jual Rp. 10.000, ada yang Rp. 13.000 Tergantung size mungkin Kali ini gue beli Rp. 5.000 Size nya sedang Gue akan tempatin di aquarium aquascape Oke guys, sebelum lanjut Please support channel ini menjadi lebih baik Dengan klik tombol subscribe di bawah ini Berarti Gue akan tempatin bala shark nya disini Ini sayang banget gue kehabisan Beli bala shark nya cuma Rp. 3.000 Padahal gue pengen beli banyak sih Sombong amat Soalnya gue suka banget bala shark Dia itu selain sebagai tank net Dia juga rajin buat bersih bersih Kayak alga Aquascape gue diserang alga Itu dia Tumbuhannya banyak banget alganya Kacau Nah ini nanti dimakanin nih sama dia nih Dia juga suka makan sisa-sisa makanan Jadi Tepat gede Ikannya Dia bisa ukuran jumbo ya Dia size maksimalnya 35 cm Lumayan besar Ya kalau untuk perawatannya sih Lumayan Kayak bisa gampang Bisa sulit ya Yang paling penting dia Ini dia sensitif sama air yang baru diganti ya Jadi Kalau untuk khusus dia nih Jangan sampai kita Nguras akuarium nya itu Berlebih Sampai Abis gitu ya Kalaupun pengen nguras akuarium nya Sampai abis Itu Apa Airnya itu harus di Diendapkan Minimal 2 jam lah Dengan filter yang ngalir ya Kayak gini Terus juga Dia harus di Diaklimasi ya Penyesuaian suhu Jadilah jangan langsung di Dicemplungin gitu Dengan keadaan Airnya itu Baru Oke Yang kedua Perawatannya Kalau misalkan Ikan ini nih Sering kena White spot juga ya Apa Jamur Kalian bisa Untuk pengobatannya Kalian bisa Klik di video sini nih Oke Gue Tester sama ikan-ikan kecil Ada red danio Ada ikan molly Jadi Dia masih di atas ya Nah itu Tandanya Dia belum Siap untuk Aklimasi ya Maksudnya Tandanya dia belum siap untuk Dilepaskan Karena Dilepaskan Karena Apa Dari Ikan-ikan kecil ini Dia belum Beradaptasi Dengan Air barunya Tandanya Kalau udah Siap untuk Beradaptasi Kayak gini nih Ikan molly Ya Dia di bawah Atau di tengah Dia nggak di atas lagi Kalau misalkan Ikan-ikan kecil ini Udah Di tengah Atau di bawah Nah Baru Siap Untuk Dilepasin Kita tunggu aja Ya Ternyata Setelah Dilepaskan Balas shak Ini Dari sananya Terserang Penyakit jamur Atau white spot Ya Gue tunjukin Yang itu Itu Kelihatan jelas ya White spotnya Dan Berenangnya Nggak stabil Yang 2 Kena juga Cuma Nggak terlalu parah Kalau yang kecil Yang tadi tuh Ya itu Parah banget itu Eh Gue nggak yakin sih Bisa Eh Apa ya Diselamatkan Ya Ya mungkin Gue akan coba Yang terbaik Seperti Ini nih Akhirnya gue kasih Methilan dulu ya Buat Obatin penyakit jamur Dilihat dari Dilihat dari Cara berenangnya Udah nggak stabil Kalau yang udah-udah sih White spotnya itu udah nyerang Bagian pernapasan Ya gue pakai ini Methilan blue Untuk white spot Semoga aja besok bisa sembuh Ya 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 ini keesok harinya Seperti yang gue duga sebelumnya ya Yang satu itu Agak susah untuk diselamatin Jadi Yang tersisa 2 nih Oke bala sharknya udah Udah beradaptasi dengan baik Dan membahur sama ikan-ikan lain Ikan-ikan kecil Red danio Gapi Sama Molly Di aquascape ya Mungkin Gue akan tambahin Balas sharknya Apabila Ada Ketemu gitu Langsung gue beli Buat nambahin ini Oke Sekian dulu Video yang gue buat Terima kasih ya Yang udah nonton Semoga Bermanfaat Oke Thank you guys Terima kasih